Warga kawasan terminal kilometer 6 Banjarmasin Rabu Siam mengamankan seorang lelaki yang diduga mencuri HP seorang sopir angkutan. Warga yang geram sempat menahan terduga berinisial A di lokasi parkir terminal. Beruntungnya ada anggota TNI Polri yang berada di lokasi. Cepat menyelamatkan terduga yang merupakan Tuna Wisma ini dari amukan masa. Setelah dilakukan penggeledahan, berang bukti telepon genggam yang dicuri ada di dalam tas pinggang. Terduga pun langsung dibawa ke Polsek Banjarmasin Timur menggunakan mobil patroli Satuan Polisi Pomong Praja yang kebetulan melintas di lokasi. Nah, pelaku tadi mengaku bahwa dia mau kembalikan. Oh, dia nemu katanya? Ya, katanya nemu, mau kembalikan. Tapi kita konsek lagi di CCTV-nya. Apakah dia itu benar-benar mencuri atau bagaimana? Tapi kita nanti masih praduga kan. Mau dosenya ketemu ya? Kali sempat dipukuli orang tadi? Alhamdulillah masih belum dipukuli. Karena tadi juga diamankan dari rekan kita yang dari TNI, dia juga sudah mengamankan. Jadi, waktu kami patroli juga, pas kami lewat sini, langsung dipanggil sama pihak TNI juga. Sementara itu saat dikonfirmasi via telepon Kapolsek Banjarmasin Timur, Kompol Fuji Firmancia membenarkan adanya kasus dugaan pencurian yang diserahkan ke markas komandonya. Namun menurut Fuji, korban enggan melapor dan kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Nina Megasari, Duta TV, Banjarmasin.